Pemirsa polisi terus mengembangkan kasus penyebaran hoax atau berita bohong terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya satu orang ditangkap di Makassar karena diduga menyebarkan berita bohong terkait dihapusnya uang pesangon serta upah minimum buruh. Polisi terus mendalami dan memburu para penyebar hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja karena menyebabkan salah paham di masyarakat. Akibat hoax yang beredar di media sosial, kericuhan sempat terjadi di sejumlah daerah saat demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya polisi menangkap seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga mengunggah konten hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja pada akun media sosialnya. Salah satu hoax yang disebar terkait dihapusnya uang pesangon serta upah minimum buruh. Pelaku berinisial FEM mengaku melakukan aksinya karena kecewa dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kak Adif Humas, Mawes Polri, Irjen Pol, Argo Yuwono menjelaskan, FEM mengunggah data yang tidak benar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja di akun Twitter. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya, yang melakukan penyebaran yang tidak benar itu ada di Twitternya, Twitter at Fidel Yayang itu ya di sana. Pelaku mengunggah konten hoax tanggal 8 Oktober setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR. Tim Liputan Ainews melaporkan. Polisi masih memeriksa 87 pendemo Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tidaknya 14 pendemo masih ditahan untuk didalami perannya dalam demonstrasi yang berakhir dengan kerusuhan. 87 demonstran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta diperiksa polisi. Usai memeriksa para demonstran yang ditahan, 14 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami peran 14 tersangka dalam demomenlak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berakhir dengan kerusuhan. Kalau untuk memukul tidak kak, hanya merusak fasilitas saja, minibus polisi. Saya terbalikan pak, ya motifnya sih saya termakan hoax dan termakan dengan omongan teman saya sendiri untuk ikut serta demo dan melakukan kekerasan pada saat demo tersebut. Selain 14 pendemu yang ditahan, demonstran lainnya tidak ditahan. Namun digenakan wajib lapor karena beberapa diantaranya masih di bawah umur, serta ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Yang kita tetaplah sebagai tersangka setelah kita lakukan pendalam dan gelar perkara, dari 43 ini 14, jadi ada lataranya 87 sekarang jadi 43 yang tetap sebagai tersangka. 14 itu sudah kita lakukan penahanan, sisanya karena memang menyangkut masalah ancaman hukumannya yang dibawa dari 5 tahun atau rata-rata di 1 tahun 4 bulan. Ini kita kenakan wajib lapor kepada yang bersabutan. Dalam demo penolakan undang-undang Omnibus Locipta Kerja di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2020, masa membakar fasilitas umum, mulai dari halte Transjakarta hingga pos polisi. Dalam demonstrasi yang diwarnai kerusuhan, para pendemu juga menyerang polisi. Dari Jakarta, tim Liputan INews melaporkan. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan oleh Oknum Aparat Keamanan saat meliput unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Kepolisian diminta untuk memberikan penjelasan resmi atas dugaan kekerasan dan perusahaan yang terjadi kepada insan media. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan yang diterima beberapa jurnalis oleh Oknum Aparat Keamanan saat meliput unjuk rasa buruk dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pihak kepolisian diminta memberikan penjelasan resmi atas kekerasan dan perusahaan yang terjadi kepada insan media. Dewan Pers juga meminta aparat kepolisian segera melepaskan para wartawan jika ada yang masih ditahan dan meminta setiap perusahaan pers yang karyawan yang menjadi korban memastikan keselamatan karyawannya. Setidaknya ada empat wartawan yang menjadi korban kekerasan saat meliput aksi demo menantang Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta beberapa waktu lalu. Mengacu pada Pasar 8 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 menyebutkan dalam pelaksanaan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum saat bertugas. Selain di Jakarta, dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan menjadi korban penembakan air dari Polres Tarakan. Dari video yang diunggah di media sosial, dua wartawan terkena tembakan air dari mobil water cannon sehingga terjatuh dari pagar gedung DPR di Tarakan setinggi 2,5 meter. Akibatnya reporter TVRI Arief Rusman dan radar Tarakan Yves Ransah terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. PWI Kalimantan Utara dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kaltara menyomasi Kapol Restarakan AKBP Filol, Praja Artadira. Sementara Kapol Restarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon yang menyemprotkan kepada wartawan apakah ada kesengajaan atau tidak. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sejumlah pemimpin daerah menemui demonstran yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kami sekemarin. Selain berdialog dengan perwakilan buruh, Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat menyurati Presiden Joko Widodo beri hal tuntutan warganya. Setelah aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Timur, Kofi Faindar Parawansa menemui perwakilan buruh dan memenuhi tuntutan buruh. Aspirasi para buruh meminta Gubernur berkirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu. Mereka ingin setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan DPR, Pemprov Jawa Timur menyampaikan kembali aspirasi mereka. Lalu saya sampaikan, kan dulu sudah. Iya bu, kan dulu sebelum disahkan. Dan sekarang setelah disahkan, oh ya sudah. Ayo, saya rembuk, ya apa? Naskah dari redaksi yang kita siapkan untuk Pak Presiden. Dan mereka setuju, kemudian mereka parah. Kofi Faindar menegaskan, tuntutan buruh tak lain adalah meminta beraudensi dengan Menko Poluka Mahfud MD dan meminta difasilitasi transportasi ke Jakarta. Menko Poluka Mahfud MD akan menerima perwakilan buruh pekerja asal Jatim awal minggu depan. Selain Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengirimkan surat berisi aspirasi buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja kepada Presiden Jokowi Dodo dan DPR RI. Rituan Kamil menyampaikan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR mendapatkan penolakan dari Serikat Pekerja atau Buruh Jawa Barat. Surat pun sudah dikirimkan Jumat kemarin. Satu, dicabut menolak dengan tugas Undang-Undang Omnibus Law juga menimpa atau harusnya mengeluarkan peraturan dan tidak menolak masalah ini. Surat itu sudah saya carangkan ini. Selain itu, Rituan Kamil pun menyampaikan bahwa Serikat Pekerja atau Buruh di Jawa Barat tidak bertanggung jawab dengan adanya kericuhan saat aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law sejak selasa lalu. Pihak buruh menyatakan tidak ada satupun buruh yang melakukan aksi anarkis. Sementara itu, Presiden Joko Widodo merespon aksi penolakan para buruh dan surat yang diterimanya dari sejumlah pemimpin daerah. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji matri atau judicial review melalui MK Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satu cara pembatalan suatu undang-undang adalah judicial review atau pengujian judicial yang dilakukan badan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi. Saat ini, sejumlah serikat pekerja tengah mengkaji pasal-pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk diajukan ke MK. Tim Liputan Ainews melaporkan. Calon Wali Kota Solo Gibran Raka Bumi Ngeraka terus mempersiapkan materi debat dalam Pilkada Surakarta 2020. Sementara pasangan baju mempersiapkan debat dengan menggelar simulasi dengan para pendukungnya. Jalan Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Bumi Ngeraka terus mempersiapkan diri untuk debat dalam Pilkada Surakarta 2020. Meski tidak meminta saran dengan ayahnya Joko Widodo, terkait simulasi debat, Gibran sudah belajar dengan tokoh-tokoh senior untuk menjawab permasalahan kota Surakarta. Hal ini disampaikan Gibran di sela-sela berusukan virtual di kawasan Kerten Kota Surakarta untuk menyerap aspirasi warga. Ya kalau pas simulasi debat kita memang melibatkan beberapa tokoh senior untuk bisa ya menjawab isu-isu kota terkini. Apa ada diagendakan untuk sekolah politik lagi, Mas? Tidak ada, kalau dari partai tidak ada lagi. Kan sudah kemarin. Sementara pasangan independen nomor urut 02 bagi Wahyono dan FX Suparjo juga telah berlatih debat beberapa kali di posko pemenangan Kerten. Dalam simulasinya, pasangan yang diusung oleh warga yang mengatasnamakan dirinya Tikus Piti Hanotobaris ini tidak melibatkan tokoh nasional, namun dari kalangan para pendukung. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, AINews melaporkan. Serikat Buruh Merdeka Indonesia Kota Medan dukung pasangan Akhiar Salman dalam Pilkada Medan 2020. Menteri itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mengunjungi lokasi jembatan Ambles sambil menyerap aspirasi dari warga. Perwakilan anggota Serikat Buruh Merdeka Indonesia Kota Medan mendatangi rumah pemenangan pasangan aman di Jalan Sudirman Medan, Sumatera Utara. Dukungan diberikan karena buruh merasa partai pengusung pasangan aman berpihak kepada buruh dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pertemuan ini, calon wakil wali kota Medan nomor urut 1 Salman Al-Farisi menjelaskan, Partai Keadilan Sejahtera selalu mementingkan kepentingan rakyat baik di tingkat DPRRI hingga ke daerah. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution mengunjungi lokasi jembatan Ambles di Jalan Suadaya kecamatan Medan Amplas sambil menyerap aspirasi dari warga. Warga mengeluhkan kerusakan jembatan penghubung ini karena mengganggu aktivitas mereka. Bobi mengaku prihatin melihat warga yang terkendal aktivitasnya akibat jembatan Ambles dan berjanji akan melaporkan masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum agar jembatan dapat diperbaiki secepat mungkin. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan. Calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 2 Armuji menggelar senam pagi bersama warga dan menjanjikan tes swab gratis. Sementara calon wali kota Surabaya Mahfud Arifin menjanjikan bantuan 1 juta rupiah per kepala keluarga. Calon wakil wali kota Surabaya Armuji senam pagi bersama para pendukungnya yang kebanyakan emak-emak. Cara ini dilakukan Armuji untuk menarik simpati warga Surabaya agar memilihnya. Armuji pun mengajak hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Kepada warga calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 ini berjanji meneruskan program yang telah dijalankan wali kota Risma yakni swab test secara gratis. Tentunya kesehatan ini adalah lebih utama lebih penting bagi kita semua karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar waspada benar-benar menjaga diri kita. Pemerintah kota Surabaya satu-satunya pemerintah kabupaten kota yang telah mau keperduliannya terhadap warganya swab mendeteksi dini dimana mereka nantinya tidak terkena virus corona itulah yang dilakukan pemerintah Surabaya maka itu kita mendukung programnya Burisma dan akan melanjutkan itu semua. Sementara calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menemui puluhan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat Suramadu yang memberikan dukungan kepadanya. Mahfud dan para pendukungnya berjoget menyanyikan sebuah lagu penyemangat perjuangan mereka Mahfud kemudian menyampaikan program pengentasan kemiskinan dengan menganggarkan 1 juta rupiah untuk keluarga tidak mampu dan memberikan bantuan modal usaha. Sekali lagi terima kasih Bapak Arifat Suramadu saya minta ikuti aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam berkampanye PPU maupun Bawaslu ataupun dari Makwakmat Kabori tetapi bergeraklah secara merayap tembus dinding-dinding beton untuk masuk daripada bagian kita semuanya kita tarik ke bagian itu yang saya dalam masa kampanye dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya semakin gencar menggalang dukungan melalui program masing-masing pemungutan suara pemilihan wali kota Surabaya akan digelar 9 Desember 2020 serentak dengan daerah-daerah lain dari Surabaya Yuda Prawira dan Hari Tambayong INews melaporkan selamat menikmati selamat menikmati